Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya inspirasiku di antara Renungan Harian Jumat, 19 Mei, Pekan Pascah yang ke-6 Semoga kita bersama keluarga komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Allah Bapak yang Maha Pengasih, dengarkanlah doa-doa kami Semoga engkau berkenaan menanggapi apa yang telah engkau janjikan melalui sabdamu Dan kami yang telah engkau angkat menjadi anak-anakmu Engkau perkenankan menjadi saksi Injilmu Sebab dialah Tuhan pengantara kami Yang bersama dengan dikau dalam persatuan Roh Kudus Hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci Menurut Johannes bab 16 ayat 20-23a Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan Dalam amanat perpisahannya Yesus berkata kepada murid-muridnya Aku berkata kepadamu Sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap Tetapi dunia akan berkembira Kamu akan berdukacita Tetapi dukacitamu berubah menjadi sukacita Seorang perempuan berdukacita pada saat ia melahirkan Tetapi sesudah melahirkan anaknya Ia tidak ingat lagi akan penderitaannya Karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia Demikian juga kamu sekarang diliputi dukacita Tetapi aku akan melihat kamu lagi Dan hatimu akan bergembira Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu Dan pada hari itu Kamu tidak akan menanyakan apa-apa padaku Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudari-saudaraku yang terkasih Dalam sabda Tuhan hari ini Yesus menjelaskan kepada para muridnya Bahwa para murid akan berdukacita Mereka akan menangis Dan mereka akan meratap Di saat Yesus akan pergi meninggalkan mereka Para murid bahkan akan tercerebere Pada waktu Yesus dibunuh Namun Yesus mengingatkan kepada mereka Bahwa kesedihan mereka itu Tidak akan lama Karena nanti kesedihan itu Akan berubah menjadi sukacita Itu terjadi ketika Yesus bangkit Dan mereka menerima roh kudus Mereka menjadi bersukacita Dan berani menjadi saksi akan kasih Tuhan Saudari-saudaraku yang terkasih Yesus mengajak para murid Untuk melihat di balik peristiwa-peristiwa kedukaan Kesedihan itu Akan terjadi kekembiraan dan pengharapan Maka mereka tidak boleh berputus asa Tidak boleh kecewa Tetapi selalu punya harapan Apapun situasi mereka Mereka diajak untuk memiliki Harapan dalam hidup mereka Bahkan Kita diajak untuk dapat selalu melihat Kasih Tuhan itu Dalam situasi yang kita alami Entah itu menyedihkan Menyakitkan Gelap dan bahkan berat sekalipun Dalam situasi seperti itu Tuhan Yesus akan selalu menyertai Sehingga kita dapat bertahan Dan tetap bersemangat Yesus juga mengingatkan Agar kita semua para muridnya Zaman sekarang ini Berani Untuk meminta sesuatu kepada Bapak Dan percaya Bahwa permintaan kita itu Akan dipenuhi dalam namanya Kita diajak oleh Yesus Untuk selalu berani Minta sesuatu kepada Bapak Karena Bapak kita itu Maha Kasih Permintaan kita lewat Tuhan Yesus Akan dikabulkan sejauh Kita sering meminta sesuatu Kewada Bapak di surga Tentunya apa yang kita minta Kalau dalam minggu-minggu ini Kita menantikan Kedatangan roh penghibur Roh kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus itu Maka Mari kita mohon Agar hati kita ini terbuka Pada bimbingan Dan tuntunan roh kudusnya Kita mohon Roh kebijaksanaan Kita mohon Roh hikmat Dalam hidup kita Maka marilah Saudara-saudaraku yang terkasih Kita semua diajak Untuk menjadi saksi Kristus Saksi Tuhan Yang selalu menyertai Dalam perjalanan Hidup kita setiap hari Hatiku gembira Haleluya Karena Tuhan Mendatangi umatnya Oh gembira hatiku Haleluya Waktu mendengar kita menuju Allah Hatiku gembira Haleluya Karena Tuhan Mendatangi umatnya Jerusalem Yang dibangun kembali Kuah dan sentosa Haleluya Tempat keselamatan Tempat keselamatan Umat Allah Hatiku gembira Haleluya Karena Tuhan Mendatangi umatnya Demai dan bahagia Beserta cinta Di tempat ini Haleluya Haleluya Karena Tuhan Datang pada umatnya Hatiku gembira Haleluya Karena Tuhan Mendatangi umatnya Saudari-saudaraku yang terkasih Marilah kita siapkan hati kita Untuk menerima berkat Tuhan Semoga saudari-saudara sekalian Keluarga Keluarga Komunitas kita Orang-orang yang kita doakan Mereka yang sakit Yang menderita Seluruh tugas Belajar Pekerjaan Usaha serta karya pelayanan kita Dibimbing Dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra Dan Roh Kudus Amin Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati